Dimana kalau temen-temennya dia itu kena ajakan atau ajakan aura atau obrolan si aura ini bakalan sulit mau nolak. Ya secara ya, aura kan belakang-belakang orangnya. Kalau ngomong tuh takut aja gitu loh. Jadi kalau temen-temennya mau nolak ajakan aura kayak takut gimana gitu. Karena secara dia tuh kayak ada wibawain dimana siapapun yang kena ajakannya tuh bakalan sulit untuk nolak. Ini tebangan gue ya. Bisa benar bisa salah. Just content. Jangan bapar aura. Oke. Ya aura ini suka banget yang namanya petualang. Dan selalu menyukai hal-hal baru. Dia ini suka banget belajar. Walaupun dia ini barbar ya. Tapi tebakan gue dia ini kalau urusan sholat. Apalagi akhirat. Nomor satu dah. Pokoknya urusan dunia ntar dulu ya kan. Dan dikesampingin dulu. Dan urusan akhirat itu duluan. Nomor satu. Pokoknya dunia ntar dulu deh. Ikutin akhirat. Ngikutin akhirat.